Halo teman-teman, kembali lagi di Tips Pintar Selalu Lebih Tau. Pada teka-teki kali ini, aku akan kasih kamu teka-teki untuk menebak nama buah yang seger-seger banget nih guys. Kalau kamu pintar dan hafal nama buah, kamu pasti bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Kalau udah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama Di teka-teki pertama ini, coba lebih fokus ya. Kira-kira kalau klunya gambar kayak gini, menurut kamu ini buah apa sih? Ciri-cirinya, buah ini memiliki kulit yang keras dan berwarna hijau. Tapi dalamnya berwarna merah dan memiliki biji kecil-kecil berwarna hitam dan putih. Kalau rasanya sih, udah pasti manis. Kamu tau kan? Langsung aja waktunya 10 detik untuk menebak. Haiyo, udah ketemu belum jawabannya? Betul, ini adalah semangka. Kalau makan buah ini, aku doyan banget nih. Kamu juga doyan semangka nggak? Coba absen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Kalau kamu lihat baik-baik gambar ini, apa yang kamu pikirkan? Kalau ini sih, kalian udah pasti nggak asing sama buah satu ini. Clunya, buah ini favorit banyak orang. Buah ini berwarna merah dan hijau, serta memiliki rasa yang manis guys. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Gimana? Kalian udah nemu belum jawabannya? Betul, ini adalah apel. Hayo, siapa nih yang suka banget sama buah satu ini? Buat teman-teman yang masih salah, tetap fokus dan jangan patah semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga Kalau buah satu ini, rasanya berbeda dari apel dan semangka pastinya. Ia memiliki rasa yang asem banget. Kira-kira ini buah apa ya? Buahnya memiliki warna kulit kuning terang dengan permukaan kulit yang licin. Jawab cepat dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Betul, ini adalah buah lemon. Hayo, ada gak yang berani gigit buah ini secara langsung? Coba dong tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat Kalau klunya kayak gini, kamu bisa jawab gak ya? Bentuk buah ini bulat dan ukurannya seperti kepalan tangan manusia. Buah ini memiliki warna kulit bervariasi. Ada hijau, kuning, dan juga oranye. Ia juga punya rasa yang berbeda-beda. Ada yang asem, dan ada yang manis. Ini sih pasti kamu sering makan deh. Langsung aja aku mulai waktunya dari sekarang ya. Yup, jawabannya adalah jeruk. Selamat buat kalian yang berhasil menjawabnya. Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima Kalau klunya kayak gini, apakah kamu bisa menjawabnya? Buah ini biasanya sering banget dijadikan menu utama untuk rujak. Buah yang ini rasanya asem, tapi enak lho. Aku mulai waktunya dari sekarang ya guys. Yup, jawabannya adalah kedondong. Selamat buat kalian yang berhasil menjawabnya. Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keenam Kalau klunya kayak gini, kamu tau gak ini buah apa? Buah ini berwarna hijau dan memiliki kulit yang lembut. Biasanya sih buah ini enak banget dijadiin jus dan dicampur susu kental manis. Langsung aja dijawab 10 detik dari sekarang. Gimana, kamu jawab apa nih? Yup, ini adalah alpukat. Hayo, siapa aja nih yang suka banget sama buah alpukat? Kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketujuh Di teka-teki ini, coba lebih fokus ya guys. Kira-kira kalau klunya gambar kayak gini, menurut kamu ini buah apa sih? Ini adalah buah yang memiliki kulit kasar yang keras. Eits, tapi rasa dari buah ini manis-manis asam seger gitu. Buah ini juga sering dipakai buat ngerujak lho. Yuk, coba dipikir jawabannya. Waktunya, aku hitung mundur dari sekarang. Yup, betul banget. Jawabannya adalah nanas. Nah, kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Yuk, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ketelapan Nah, di teka-teki ini, coba lebih fokus ya. Klu-nya kayak gini, menurut kamu ini buah apa sih? Buah ini memiliki bentuk yang agak lonjong, memiliki kulit yang lembut, dan aroma yang khas. Oh iya, buah ini juga memiliki banyak jenis. Seperti harum manis, madu, golek, cengkir, dan kue nih. Hayo, susah atau gampang gak nih? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Betul banget, jawabannya adalah mangga. Kamu udah berhasil jawab berapa soal nih? Pertahankan skormu ya guys. Kita capcus ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kesembilan Gimana kalau klunya kayak gini? Kamu tau gak ini buah apa? Buah ini memiliki permukaan kulit yang tidak rata seperti berduri. Daging buahnya berwarna putih dan memiliki banyak biji berwarna hitam. Aku kasih kamu waktu 10 detik untuk menebak. Hayo, udah tau belum jawabannya? Kalau kamu jawab sirsak, kamu bener banget. Buat yang jawabannya salah, tetap fokus dan semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kesepuluh Kalau aku kasih clue kayak gini, kira-kira kamu tau juga gak? Buah ini berbentuk bulat cenderung lonjong. Biasanya buah ini juga enak banget buat digoreng lho. Hayo, kamu pasti bingung kan? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Gimana? Kamu jawab apa nih? Yap, ini adalah sukun. Ada yang bener gak jawabannya? Kita lanjut lagi ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kesepuluh Teka-teki kesepuluh Kalau clue-nya kayak gini, kamu tau juga gak? Buah ini bentuknya panjang dan kulitnya berwarna hijau. Isi dari buahnya berwarna oranye dan rasanya manis banget guys. Oh iya, buah ini juga berhasil untuk melancarkan pencernaan nih. Coba fokus dan jawab dalam 10 detik. Hayo, udah tau belum jawabannya? Betul, ini adalah pepaya. Siapa nih yang suka banget sama buah pepaya? Atau malah gak suka nih? Coba absen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-12 Kalau clue-nya kayak gini, kamu bisa jawab gak guys? Buah ini memiliki warna yang hijau dan tubuh pada pohon yang tinggi banget. Ia memiliki daging berwarna putih serta memiliki air yang bisa diminum. Kalau kalian minum air dari buah ini yang masih muda, rasanya seger banget loh. Coba dijawab dulu ya dan aku mulai waktunya dari sekarang. Yap, jawabannya adalah kelapa. Selamat buat kalian yang berhasil menjawabnya. Siapa nih yang suka banget sama buah satu ini? Coba dong absen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke teka-teki terakhir. Teka-teki ke-13 Di teka-teki terakhir ini, gambarnya seperti ini guys. Cluenya buah ini merupakan salah satu yang paling favorit ketika bulan Ramadan tiba. Biasanya dijadikan untuk bahan minuman berbuka. Wah, gampang banget kan tuh? Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Ada yang bisa jawab gak nih? Kalau kalian yang udah tau, coba kasih tau jawabannya di kolom komentar ya guys. Nah, itu dia teka-teki untuk menebak nama buah yang seger-seger banget. Gimana menurut kalian? Seru banget kan guys? Kalian benar berapa poin nih? Coba dong kasih tau aku di kolom komentar. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke temen-temen kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out! Sub indo by broth3rmax